Sekarang kita mau lihat bagaimana cara membedakan halaman home kita biasa dengan halaman archive-nya. Halaman archive ini maksudnya misalnya kategori ini saya klik, maka dia akan mengoper kita. Kita lihat di URL-nya, kategori, lalu nama kategorinya. Dia hanya akan menampilkan post kategori yang sesuai yang kita klik saja. Begitu juga dengan misalnya uncategorized, maka dia akan menampilkan semua post yang ada di uncategorized. Sebelum melakukan halaman archive ini, ada satu tugas. Kita lihat di sini, author-nya dia belum berbentuk link. Padahal kalau kita ada beberapa author, kita biasanya suka ngeklik salah satu author-nya untuk menampilkan semua post dari author ini. Jadi kita pindah ke text editor untuk menambahkan link-nya dulu. Di bagian the author, kita tambahkan link di sini. Jadi saya bungkus dengan PHP di sini juga, agar tidak mencampur. Kita tambahkan tag A untuk membungkus di author-nya. Lalu fungsinya sendiri agak panjang. Kita mau mengeho di dalam PHP tentunya. Get author post plural hati-hati url. Lalu tidak cukup seperti ini, dia butuh parameter lagi, ID dari masing-masing author-nya. Get the author meta. Lalu kita over ID-nya. Kalau kita pindah sekarang, author kita sudah berbentuk link yang bisa kita klik seperti ini. Saya tambahkan dulu. Sekali lagi teman-teman bisa menambahkan users di sini. Kalau ingin menambahkan author-nya, boleh berapapun. Saya sudah menambahkan satu, biar kita bisa bermain-main. Saya akan mengklik salah satu post untuk kita tampilkan di sini. Lalu di screen options, kita cek bagian author untuk menampilkan pilihan author-nya di bawah sini. Saya pilih Hillman, agar berbeda bukan admin lagi. Lalu kategorinya juga saya akan variasikan dengan fenomena alam. Misalnya, add new category. Kita cek, lalu publish. Dan sekarang kita sudah punya post baru dengan user yang berbeda. Dia belum tampil. Saya update lagi. Ah, tentu saja. Kita berada pada author admin, makanya kita tidak melihat dia. Kalau kita ke home, kita akan melihat post terbaru dengan author yang berbeda ini. Itu tugas pertamanya. Tugas keduanya, kita mau membuat halaman archive. Jadi, caranya kita bikin file baru namanya archive.php. Jadi, teman-teman pelan-pelan harus melihat struktur dari pembuatan WordPress ini. Semua halamannya otomatis akan ke index.php kecuali. Misalnya, seperti sebelumnya, kita menggunakan single.php untuk menampilkan konten tertentu. Lalu pada bagian ini, kita membuat satu file lagi namanya archive.php untuk mengatur output dari halaman archive. Halaman archive seperti kita mengklik berdasarkan waktu, berdasarkan kategori, author, seperti itu. Kerangkanya tentu bisa kita copy, tapi untuk membedakannya, kita bisa output statis yang pertama setelah if have post ini. Jadi, kalau memang kita punya post baru kita mau menampilkan sesuatu. Saya akan taruh di tag p, lalu kita kasih kelas subjudul seperti ini. Ini halaman archive. Kalau kita lihat sekarang, kita klik salah satunya, misalnya kategorinya. Ups, ada kesalahan. Tentu saja, kita tidak buka PHP di sini lagi. Jadi, harus hati-hati ketika sudah mencampurkan PHP dan HTML, tapi ini dia. Ketika kita mengklik halaman archive seperti kategori, ataupun nama author di sini, kita akan selalu melihat halaman archive ini. Tapi dia tidak muncul pada halaman index biasa. Kita mau lebih detail lagi. Yang pertama, kita akan menentukan apakah dia kategori atau author. Jadi, kita akan menggunakan tag PHP, menggunakan if. Yang pertama, untuk mengetahui kalau kita berada di bagian kategori dengan is underscore kategori. Cukup mudah fungsinya. Kalau dia kategori, maka kita akan echo halaman kategori. Dan else if. Kita akan copy paste. Kalau tadi kategori, maka sekarang author. Kalau di author, maka kita akan echo halaman author. Dan sisanya seperti waktu misalnya, kita bisa langsung echo yang default halaman archive. Kita pindah lagi. Kita lihat, ini halaman kategori. Kalau saya klik author. Ini halaman author. Dan kita bikin lebih advance lagi. Kita bikin lebih sulit lagi. Gimana kalau kita mau spesifik menampilkannya. Pada kategori misalnya, kita bisa ngambil dengan fungsi single get title. Dia fungsi, hati-hati. Lalu kalau pada is author, kita bisa menyambungkannya dengan get the author. Karena kalau ada yang get, berarti kita hanya mengambil text-nya saja. Jadi kita perlu meng-eho-nya dengan menyambung titik ini. Beda seperti single get title ini. Jadi sekarang jauh lebih dinamis. Kita bisa lihat di sini, authornya muncul. Kalau saya klik admin juga seperti itu. Ini dia admin. Dan juga kalau kita klik salah satu kategori, dia akan menjadi halaman kategori dan nama kategorinya. Tentu teman-teman sudah melihat, kita butuh jarak di sini. Seperti ini. Tugas kita di video ini sudah selesai sebenarnya. Cuma kita bikin dia lebih cantik saja dengan CSS. Sekali lagi kalau CSS ini benar-benar bebas, teman-teman tidak harus ikutin. Subjudul akan saya buat tebal. Dan ukurannya kita ganti lebih besar. Seperti ini. Jadi ada visual yang bisa kita bedakan antara post dengan subjudulnya tadi. Cukup ini dulu. Semoga teman-teman tertarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.